Intro Pengarahan dan saat gas TMM Dereguler ke-110 Kordim 0813 Bojonegoro Red Collin Infantry Bambang Haryanto Kepada danki SSK para danton dan babinsa di poskotis yang berada di komplek Balai Desa Ngerancang Komandan Satuan Tugas TMM Dereguler ke-110 Kordim 0813 Bojonegoro Red Collin Infantry Bambang Haryanto Kamis pagi berikan pengarahan dan TSSK para danton dan babinsa di poskotis Yang berada di kompleks Balai Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo Kehadiran orang nomor 1 pada pelaksanaan TMM Dereguler ke-110 ini Selain memberikan pengarahan, ia sekaligus evaluasi pelaksanaan program TMM Dereguler Baik yang sudah, sedang, maupun akan berjalan ke depannya Komandan Satuan Tugas TMM Dereguler ke-110 Letnan Kolonel Infantry Bambang Haryanto menjelaskan Kegiatan TMM Dereguler ke-110 Kordim 0813 Bojonegoro Baik fisik maupun non-fisik Briefing awal terkait kegiatan fisik maupun non-fisik kepada para komandan satuan di bawah Yaitu dan SSK dan SST Satgas TMM Dereguler ke-110 Kordim 0813 Bojonegoro Dalam kesempatan ini, Letnan Kolonel Infantry Bambang Haryanto menekankan Agar anggota Satgas bisa bersinergi dengan masyarakat dan pemkap Demi mewujudkan program TMM Dereguler yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Dari Bojonegoro, Tim Liputan, Satli TV, mewartakan Sampai kan seperti itu Sampai kan seperti itu Sampai kan seperti itu Setelah itu boleh silakan kembali Terima kasih telah menonton!